Kalau istri kalian belum hamil-hamil, itu jangan langsung salahin istrinya Tetapi bisa aja karena kamunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Nesafi di channel perawatan kesehatan Kali ini kita akan berbagi tentang cara agar si Ema lebih banyak dan kesik Si Ema itu lebih dikenal dengan nama peju Kalau di dalam desa kami Jadi gini sahabat sehat Dengarkan nih, dengarkan ya Kalau kalian lagi program hamil Itu jangan hanya menyalahkan wanitanya saja Khususnya nih kaum ada Kalau istri kalian belum hamil-hamil Itu jangan langsung salahin istrinya Tetapi bisa aja karena kamunya Si Ema-mu itu kualisnya kurang bagus Kecepatan berlarinya atau berenangnya itu Tidak mumpuni Dia baru wasu, udah mati gitu Atau mungkin bentuknya enggak sempurna Harusnya kan ada kepala, batang, dan ekornya Mungkin si Ema-mu itu hanya ada kepala sama batang Tidak ada ekornya Jadi kalau misal jadi Bayi juga kasihan Presentasi keberhasilan untuk mendapatkan kehamilan Itu 50% karena faktor istri Dan 50% karena faktor lelaki Jadi bukan 100% karena wanitanya saja Tetapi bisa aja karena faktor lelaki Nah salah satunya Itu kualitas si Ema yang kurang bagus Di sini kita akan memberikan tips Agar si Ema itu lebih banyak dan gesit berlarinya Untuk bahan yang perlu kalian siapkan Yang pertama itu sendok teh Ini karena di tempat saya itu adanya sendok kecil ya Anggap aja ini sendok teh Terus ini air hangat 300 ml Dan ini royal jelly Royal jelly itu Susu yang dihasilkan oleh lebah koloni Atau lebah pekerja Nah biasanya royal jelly ini Dikonsumsi oleh ratu dan larva lebah Ini bentuknya seperti susu Karena bisa dibilang ini namanya susu lebah Nah untuk aromanya sendiri Royal jelly itu agak sedikit Kanyir-kanyir gimana gitu Kita ambil Royal jelly itu Sepertiga dari sendok teh Jadi satu sendok teh ini Dibagi tiga Jadi ambilnya sedikit aja Kemudian Kalian campurkan Dengan air hangat Tiga ratus mili Kurang lebih seperti Kita campurkan secara merata Jadi nanti lama-lama Dia akan berwarna Sedikit keruh Kalau sudah merata Kalian bisa langsung meminumnya Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya itu Karena Banyakan air putihnya Jadi Agak dominan rasanya Ya biasa aja Tetapi Insya Allah manfaatnya Yang luar biasa Jadi Cara gampang kan Nah untuk kalian Yang ingin mencari Royal jelly Nanti kita bantu Untuk tuliskan di Deskripsi video ini Oke Selamat mencoba Semoga Apa yang diharapkan Disemogakan Cukup sekian Bila video ini Bermanfaat Maka Sukai Dan bagikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Sampai jumpa